Guys, what's up everybody? Kali ini saya mengajak kamu untuk mengikuti sebuah perjalanan suci, mencari cinta lama. Jadi gini, gue membuka-buka dokumen, ketemulah dokumen lama dari rumah yang dulu saya tinggali. Terus ketemu foto-foto lama. Ada satu foto. Ini adalah teman saya waktu SD. Oke, waduh, keseng-semberat, parah. Terus, yaudah, lulus SMP, terpisah, sekolah sendiri-sendiri, gak tau lagi deh dia kemana. Gimana caranya gue mau ngelacak dia dari foto doang. Harus menggunakan teknologi. Terus iseng aja google-google kan. Dan ternyata sudah ada sebuah startup tanah air yang bisa menghadirkan solusi seperti itu, yaitu Node Flux. Node Flux, N-O-D-E-F-L-U-X. Dibuat oleh dua orang lulusan ITB. Oke. NIST, apresiasi Node Flux. Satu-satunya pengembang teknologi pengenalan wajah asal Indonesia. Co-foundernya, Faris Rahman dan Mehdi Fitranto. Fix, gue harus ketemu mereka. Welcome Imam Dato to Donkey Camp. Thank you. Wah, keren. Kok dia bisa mengenali aku? Guys. Halo. Welcome Imam Dato to Donkey Camp. Thank you. I need to see your boss, Mr. Mehdi. Halo. Welcome Imam Dato to Donkey Camp. I need to see your boss, Mr. Mehdi. Halo. Mas. Mohon maaf, ini gak bisa diajak ngobrol. Awe. Sedat komedian nih, Awe. Apa kabar, we? Lo ngapain lo di sini, we? Awe. Nih, liat nih, mirip. Oh, kan mirip kan sama Awe. Mehdi, apa kabar, Mehdi? Baik, Mas Dato. Luar biasa. Thank you udah datang. Tadi yang kita ngobrol di telpon, sebenarnya gue ada sesuatu yang ingin gue minta tolong nih. Karena gue tahu kapasitasnya Node Flux ini bisa ngapain kan. Tapi jangan di sini, gue malu kelihatan orang-orang. Kita ngobrol di sana aja. Sia. Ayo. Let's go, guys. Jadi, Mas Medi, saya tuh mau minta tolong. Saya ada sebuah masalah yang amat sangat serius, yang saya butuh bantuan Anda dan perusahaan ini. Oke, sebentar dulu. Kebetulan ada Ais. Ais, kenal Ais. Siapa nih? Saya temennya Awe. CEO, CTO. Iya. Ini, ini dia persis ini yang gue cari. Gue butuh bantuan kalian. Lihat nih. Ini kan berarti dari kamera CCTV. Tuh, ini bisa mengenalin muka ya? Bisa. Iya. Betul. Kalau ini apa nih? Badan. Oh, ini gender ya? Woman, man. Kalau ini bisa ngitung orang? Kreat estimation. Gokil. Nah, ini ada merah-merah kuning hijau itu apa? Ini ngumpul padat. Oh, tuh. Kurang lebih 442 orang. Gokil. Ini bisa mengenalin plat nomor. Itu ngetem detection apa? Angkot. Kalau lagi ngetem, kita bisa detect. Itu monitor banjir juga? Air. Nah, persis gue butuh face recognition. Gimana nih? Begini ceritanya. Saya punya seorang cinta yang lama hilang. Nah, sekarang setelah saya buka-buka lembaran yang lama, wah, saya ingin mengetrack dia lagi. Bisa nggak dimasukin ke program cari dia di seluruh Indonesia? Kalau ini kan datanya milik pemerintah dan cuma mereka doang yang bisa menggunakan. Secara teknologi bisa, tapi secara hukum nggak boleh? Iya. Ya udah deh, kita ngobrol-ngobrol dulu aja deh. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Siapa tau cair kan, nanti di ending ini kita bisa. Iya kan? Pengen tau lebih dalam aja dulu, ya kan ngobrol-ngobrol dulu guys. Terus gue guys. Eh, silahkan duduk loh. Ini kantor saya. Makasih mas. Wah. Gimana? Eh, baik-baikannya kantornya enak deh. Kalian tuh udah berapa tahun? Mau keempat. Mau keempat ya? Baru tiga tahun aja udah kayak begini. Luar biasa. Nah, di sini kan banyak banget nih teknologi. Gimana sih bisa jelasin secara singkat dengan bahasa yang cukup awam mungkin? Apa yang kalian lakukan sih? Jadi, kita membuat mesin bisa melakukan interpretasi visual kan kayak manusia. Oh, ini ada Mas Darto. Oh, ini ada bunga. Ini ada meja. Jadi, membuat mesin bisa melakukan interpretasi kayak gitu loh. Hanya dari visual ya? Dari visual. Jadi, memang kita... Fokusnya, inputnya ke visual, baik itu image ataupun video. Ya, pas gue lagi search data tentang kalian, search berita, menang award juga ya? Satu Indonesia Award. Itu apaan? Jadi, satu Indonesia Award ini kan ada turunannya awards. Memang dia berusaha mencari representatif atau person-person dari seluruh filosof negeri yang memberikan kontribusi yang bisa inspiratif untuk yang lainnya gitu. Jadi, kalau diberuntuk kayak mencari lilin-lilin kecil gitu untuk apa namanya, bisa... Inspire yang lain. Yang lainnya kayak gitu. Dan, alhamdulillah kebetulan banget kita dipercayakan ya untuk menjadi salah satu apa namanya, representasi itu. Di bidang teknologi? Waktu itu kita di bidang kelompok dan memang spesifiknya di teknologi dan menariknya jadi berbagai elemen ya, ada apa namanya dari kesehatan, pendidikan, dan sosial dan semacamnya. Dan kalau kita memang lebih sekarang untuk kemandirian bangsa ini terhadap teknologi. Jadi, kepercayaan diri kita bahwa Indonesia itu bisa untuk meng-create teknologi yang maju dan kita bisa compete dengan negara di luar seperti itu. Ini benar-benar 100% Indonesia. Kita sampai saat ini, dan kita berusaha preferensi ya untuk investor, sampai saat ini kita masih perusahaan PMDN dalam negeri, investor Indonesia. Tim juga 100% dari atas sampai bawah semua expertise di Indonesia, tapi itu kadang memang membuatnya jadi sulit ya, karena memang talent juga terutama yang expert di level resourcenya masih jarang. Tapi so far sih, menghasilkan kualitas yang kita lihat cukup compete juga. Bersaing dengan lu? Iya, bersaing dan ini nggak cuma self claim, tapi kita dapat beberapa apa namanya, reference benchmark yang memang jadi reference di dunia gitu. Aku pengen jalan-jalan di sini dong, Nik. Kalitornya keren banget soalnya nih. Weh, jalan-jalan dong weh. Oke, saya mau jalan-jalan dengan Mas Awe dan Mas Paris. Apaan lagi nih bos? Yuk, kita lihat-lihat salah satu pengaplikasian FR, nanti lu bisa cobain. Apa itu FR? Facial Recognition. Oh, Facial Recognition. Ini ruangan apa? Ini tim engineering. Ini apa nih? Ini kamera. Eh kamera, kacamata ada kameranya. Siapa pake nih? Siapa pake, nah ini lu bisa lihat. Wah, di sini saya bisa melihat tayangan ini ya, di layar gitu ada layar. Benar. Ini apa nih? Nah ini buat hasil yang dikenalin siapa aja wajahnya gitu, jadi lu bisa apa namanya, tahu nama-namanya ya. Lu poin, lu lagi ngelihat siapa lu tahu namanya. Orang-orang yang ada di sini sudah terekam dalam database, ketika saya ngelihat ke mereka langsung. Mau ini ketemu coba. Mau ini ketemu coba. Iya. Coba kita cek. Salman Farooq Alhaqim, Marketing Manager. Hooray. 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 Coba mbak mbak mbak. Coba saya lihat. Oke. Mbak Nariswari. Ya. Widih. Mbak Nariswari Yudianti. Mulai ada negosiasi dengan perusahaan lain untuk pindah. Oke, semua yang ada di ruangan ini dapat bonus akhir tahun. Tutup. Challenge nya dalam membuat ini tuh apa sih? Mungkin dari awal-awal pahamnya challenge nya apa sih? Technical, terus talent. Salah satu challenge juga. Area ini kan juga masih secara talent di Indonesia masih jarang gitu kan. Jadi beberapa ada yang dari luar tertarik ke sini, terus.. Berarti ya sumber daya manusianya juga, termasuk salah satu challenge terbesar ya? Yuk, kalau gitu, janjari langit pos. Ini ada berapa orang, bro? Sekarang 120-an. Anda menggaji 120 orang? Iya. Eh, tapi gue mau nanya, gue mau nanya. Iya. Sebenarnya nih, dari awal si NoteFlux ini, emang langsung, oke yuk, Is, Matt, kita bikin Artificial Intelligence yuk, itu gimana? Nah, dulu itu data platform yang kita bikin bisa untuk big data, bisa untuk stream data juga. Stream data, kalau big data kan yang dulu ya lagi memang ada Hadoop dan lain-lainnya, stream data itu kayak ada audio, sensor, sama video. Video itu adalah data juga? Video kan data juga. Jadi sebenarnya itu adalah sub dari payung gede yang kalian kerjakan dulu, video itu? Cuman dulu kalau kita jualan si Data Analytics, orang pada bingung juga, terus yang mau beli siapa, kita juga mau jual ke siapa, kita bingung juga. Begitu kita present video, kok orang pada tertarik. Langsung catch itu. Oh, ini kayak di film-film nih, gitu. 120 karyawan deh, kita jalan-jalan lagi yuk. Wedeh, keren. Mari kita duduk lagi di Tara Something. Sampai kopi. Sampai kopi. I've been really trying. Awain ini. Sinta. Amvita namanya. Iya. Amvita, kamu kerja di sini? Iya Jeng 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 jet jeng jet Kamu kerja bener kerja disini? Iya dong mas Kalau gitu aku mau nanya sama kamu Sebutkan kesan kamu mengenai dua orang bosmu ini Harus yang baik-baik nih ya? Ya gak usah Harusnya Kamu dipecat, saya yang hire Oh gitu Kesannya, semangat banget Hmm iyalah semangat banget Ngejalanin apapunnya tuh semangat Apapun semangat demi kemajuan perusahaan Percayalah di depan kamu doang sayang Oh gitu Semangat banget gitu ya? Iya Oke Dengan para karyawannya sayang atau caring atau enggak mereka? Tipe bos seperti apa? Care Care dong Jadi buat mereka sebagai seorang bos semangat Terus juga care sama Care pastinya Jadi orang-orang disini tuh susah untuk dihajak sama perusahaan lain Karena dari Ais dan Mehmetnya udah ngasih yang terbaik buat kita Iya gak? Nah tadi Gimana benar? Tadi saya barusan lihat ada tiga orang packing bareng banget Tidak ada tiga orang packing bareng banget Laptop-laptop maling tau nya Lingguan kerja disini gimana? Enak banget sih Work-life balance nya tuh dapet banget Work-life balance Bisa dilihat kan disini Work-life balance nya Bagus gitu ya disini ya Itu yang ngasih ide kasih tempat diru di tempat dirus apa tuh? Wah sama aja Mehmet dan Faiz ini ya 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 Eh kita jalan-jalan dong Aku pengen lihat itu tuh apa tuh Yang bin bag apa segala macem gitu gitu Boleh? Oke Bagi saya Mehmet itu seperti leader dan temen Fariz punya antusiasme yang tinggi untuk teknologi advancement Kalau Fariz sendiri tuh role model gue di engineering Menurut gue dia teknik industri kok Tapi bisa coding gitu inspiring banget sih buat gue Di ruang apa nih bos? Dibuat meeting-meeting atau presentasi? Meeting-meeting santai Mimisan meeting-meeting santai Mimisan meeting-meeting santai Kalau ini apa nih? Kok bisa gitu? Wow ini ini apa namanya? Emotion Emotion detection Emotion detection Yes Jadi bisa mendeteksi emosi? Memprediksi Apa namanya? Juga Mas Darto Wajah Oke Palsu banget tipe gue sudah 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 Surprise Oke tadi sudah keluar surprise atau belum surprise? 56% Oh set belum set Setelah saat Setelah saat Drag banget kan gue nyala 30, oke Sukses! 55% yang berhasil Woooo Next nya apa nih? Buat Note Flux Kaitannya dengan Kan Menerima Apresiasi penghargaan Satu Indonesia Award itu kan Ya kan? Ya Itu apa? Apakah ada kolaborasi-kolaborasi selanjutnya ke depan Atau ada plan-plan proyek-proyek apa nih? Pertama Mudah-mudahan ya kita bisa terus berkarya dan memang bisa Memberikan inspirasi positif ya Berarti yang lainnya Terutama bahwa Indonesia itu bisa mandiri Terutama secara teknologi Dan Secara komunitas Astra pun kita bisa Saling bersinergi untuk bisa Mengoptimalkan apa yang kita bisa Apa yang teman-teman lain bisa juga Supaya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak buat masyarakat Oke Bapak Faiz mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup Oke baiklah kalau gitu terima kasih Mehmet Sayu Terima kasih Bapak Faiz Terima kasih Terima kasih Amita Terima kasih Semoga kamu kerasa disini Kalau kamu tidak kerasa disini saya siap mengorbitan kamu Menjadi artis yang mungkin lebih sukses Aduh amin Oke guys Kalau begitu saya tampaknya gagal Menemukan cinta waktu SD saya Tapi itu tidak apa-apa Karena saya telah menemukan cinta baru saya Ayo Amita Ayo Amita Ayo 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 Ayo